Pemain timnas Indonesia sekaligus anggota tim sepak bola PSIS Semarang, Pratama Arhan, resmi bergabung ke Klub Liga 2 Jepang, Tokyo Verdi. Pengumuman tersebut disampaikan melalui unggahan laman resmi Tokyo Verdi pada Rabu 16 Februari 2022. Dikutip dari Kumpas.com pada Rabu 16 Februari 2022, dalam unggahan resminya, pihak Tokyo Verdi merasa senang dengan kedatangan Pratama Arhan. Pasalnya Pratama Arhan didapuk sebagai pemain pertama dari Asia Tenggara yang bergabung dalam Klub Liga 2 Jepang, Tokyo Verdi. Terkini pihak Tokyo Verdi mengaku tengah menyesuaikan proses kedatangan Pratama Arhan. Hal ini sebagai imbas adanya pembatasan imigrasi di Jepang. Penandatanganan kontrak antara Pratama Arhan bersama Tokyo Verdi dilakukan setelah menuntaskan serangkaian tes medis. Sementara itu dengan melenggangnya Pratama ke Jepang, pihak PSIS Semarang resmi melepas pemain andalannya. PSIS Semarang melepas Pratama Arhan dengan penuh rasa bangga. Hal ini karena Pratama Arhan yang merupakan jebolan akademi, PSIS Semarang mampu menunjukkan kualitas. Hingga berhasil dilirik oleh Klub Jepang. Terkait hal ini, PSIS mengaku tak menerima uang speserpun. CEO PSIS Yoyok Sukawi menjelaskan Pratama Arhan tetap akan menjadi brand ambasador klubnya, meskipun bermain di Jepang bersama Tokyo Verdi. Yoyok Sukawi menerangkan langkah itu bisa membantu mempromosikan nama PSIS Semarang di kancah internasional. Selain itu, PSIS juga memiliki kesepakatan khusus dengan Pratama Arhan dan sang agen. Dengan begitu, Pratama Arhan berkomitmen untuk tetap bergabung ke PSIS Semarang jika suatu saat kembali ke Indonesia. Mengenai kabar gembira ini, Pratama Arhan sendiri mengaku senang ia berhasil mewujudkan cita-cita berkarir di luar negeri. Bekiri berusia 20 tahun itu mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada pihak penajemen PSIS yang telah membantu proses perekrutan menuju Tokyo Verdi. Halo semuanya, saya Pratama Arhan, Bekiri Tim Nasional Indonesia. Saya sangat senang bisa bergabung dengan Tokyo Verdi, salah satu klub tersukses di lingkar Jepang. Saya ingin berkontribusi maksimal untuk Verdi yang akan memperjuangkan kastnya kembali ke kasta Liga Tertinggi Liga Jepang. Dengan kecepatan saya di sisi kiri, crossing, supaya bola, dan lembaran troin jauh ke dalam buta penjuali. Saya mohon dukungannya kepada semuanya, perjuangan saya di sini, dan tim. Saya berjanji akan memberikan 100% ke konsistenan saya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!